Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melanti Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Periode 2018-2023 Budiwaseso di Istana Negara Jakarta, Kamis Pagi. Direktur Utama Bulog ini pun percana membuat program pramuka yang bersinergi dengan Kementerian Negara serta swasta. Tak hanya itu, Buas pun mencandakan membajukan kemampuan generasi muda dalam kewirausahaan melalui pelatihan wirausaha dengan Harita Resudibyo. Komisaris Jenderal Purnawirawan Budiwaseso terpilih sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Periode 2018-2023 berdasarkan musyawara nasional yang berlangsung dikendari Sulawesi Tenggara akhir September lalu. Sebelum melakukan pelantikan pengurus kuarnas baru, Jokowi membimbing pengurus kuarnas untuk mengucapkan sumpah teri satya. Tri Satya, Demi kehormatanku, Aku berjanji akan sesungguh-sungguh menjalankan kewajipanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka. Pasca pelantikan sebagai Ketua Kuarnas Budiwaseso menegaskan pembinaan, pelatihan, dan dorongan untuk mencetak generasi baru menjadi tanggung jawab utama Kuarnas. Dalam menjalankan jabatannya sebagai Ketua Kuarnas, Buas mencanangkan untuk menjalin sinergi antara Kementerian Negara dengan Pramuka melalui serangkaian pelatihan. Tak hanya melalui Kementerian, pelatihan untuk pembangunan generasi muda rencananya akan didapatkan dari kaum profesional. Bahkan Buas berharap Pramuka dapat mempelajari kewirausahaan dari Ketua Umum Partai Perindo dan Pengusaha Haritanu Sudipio. Saya menyusun satu kerangka organisasi di Pramuka atau pengurusan di Kuarnas. Bidangnya adalah secara menyeluruh bidang itu berkaitan dengan program pemerintah. Jadi nanti ada wakil ketua-wakil ketua langsung membidangi bidang-bidang khusus. Dimana mereka nanti akan berhubungan langsung dengan Kementerian Lembaga yang ada di negara ini. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan yang lain kemampuan generasi muda, umpamanya berwira swasta, akan dilakukan oleh orang-orang yang komenten. Di antaranya Pak Hari Tanu Sudipio. Nah beliau disitu sebagai penasehat kewirausahaan.